Intro Zodiac BTS, inilah tanda-tanda mereka paling cocok dan paling tidak cocok. Menurut astrologi, beberapa tanda bintang dimaksudkan untuk bersama dan yang lainnya harus saling berjauhan. Berikut adalah tanda-tanda Zodiac BTS dan kecocokannya dengan tanda-tanda lain. Yang pertama Jean, Sagittarius. Tanggal lahir Jean, 4 Desember 1992, orang yang lahir di bawah Sagittarius biasanya menyenangkan, mandiri, suka berpetualang, mudah bergaul, dan bertekad untuk menjalani hidup sepenuhnya. Mereka tidak pernah ragu untuk mengungkapkan pikiran mereka. Menurut ranker.com, Sagittarius paling cocok dengan Aris, Leo, Libra, dan Aquarius. Jadi, tidak heran kenapa Jean sangat cocok dengan Jimin, Libra, dan J-Hope Aquarius. Sagittarius paling tidak cocok dan kompitable dengan Virgo dan Pisces. Tapi kami tidak yakin, kami percaya itu. Dalam kasus Jean bagaimanapun dia mencintai RM, Janggung, dan Suga. 2. Suga, Pisces Tanggal lahirnya, 9 Maret 1993. Pisces adalah orang yang murah hati, santai, dan penyayang dengan hati yang baik. Mereka sangat selaras dengan perasaan orang lain dan sangat disukai oleh sebagian besar Zodiak lainnya. Zodiak paling cocok adalah Taurus, Cancer, Corpio, Capricorn, persahabatannya dengan V, atau Capricorn tertulis di bintang-bintang. Pisces adalah yang paling tidak kompitable dengan Gemini dan Sagittarius. Tapi Armi tahu kalau Jean adalah pengecualian terhadap aturan tersebut. 3. J-Hope, Aquarius Ulang tahunnya, 18 Februari 1994. Aquarius adalah orang yang cerdas, tegas, dan inventif, yang berbaris mengikuti irama mereka sendiri. Mereka suka menjadi bebas dan berteman. Kalau seorang Aquarius membiarkan kamu masuk ke dalam hati mereka, kamu berada di dalamnya seumur hidup. Zodiak paling cocok adalah Aris, Gemini, Libra, Dimine, dan Sagittarius Jean. Dengan siapa J-Hope paling tidak cocok? Menurut Ranker.com, itu Taurus dan Scorpio. Untungnya tidak ada anggota BTS yang lahir di bawah tanda ini. 4. RM dan Cangkuk, Virgo Leader dan magne BTS memiliki zodiac yang sama, Virgo. RM lahir 12 September 1994 dan Cangkuk lahir 1 September 1997. Virgo umumnya perfeksionis, yang teliti dan analitis, yang punya etos kerja yang dibutuhkan untuk memujudkan impian mereka. Sebagai teman, mereka sangat mendukung dan baik hati. Virgo paling cocok dengan Taurus, Cancer, Scorpio, dan Capricorn, V. Mereka paling tidak kompetibel dengan Gemini dan Sagittarius, atau Jean. Tapi, taukah kamu terkadang hal yang berlawanan itu menarik? 5. Jimin, Libra Ulang tahun Jimin, 13 Oktober 1995. Libra dikenal sangat menawan, santai, dan diplomatis. Sebagai seorang Libra, Jimin paling cocok dengan Gemini, Leo, Sagittarius, atau Jean, dan Aquarius, J-Hope. Dia konon paling tidak cocok dengan Cancer dan Capricorn, V. Meskipun V dan Jimin punya banyak perbedaan pendapat, tapi lagu mereka, Friends, membuktikan kalau persahabatan sejati dapat menentang para bintang. 6. V, Capricorn Ulang tahunnya, 30 Desember 1995. Capricorn adalah orang yang praktis dan berkemauan keras yang tidak takut untuk menyuarakan pendapat mereka atau mengikuti jalan mereka sendiri. Mereka juga sensitif dan berdedikasi untuk orang yang mereka cintai. Tanda V paling cocok dengan Taurus, Virgo, yaitu RM dan Jungkook, Scorpio, dan Pisa Suga. Capricorn paling tidak kompetibel dengan Aris dan Libra atau Jimin. Tapi seperti yang telah kita sebutkan tadi, Jimin dan V punya persahabatan yang paling ikonik di K-pop. Jin BTS memposting gambar sempurna untuk hari Valentine dan bahkan J-Hope tidak cukup dengan visualnya. 14 Februari menandai hari Valentine di banyak negara di seluruh dunia. Bahkan di K-pop, para idola berbagi keinginan mereka dengan penggemar dengan foto, video, dan konten yang cukup untuk membuat hari siapapun menjadi luar biasa bahkan kalau kamu single. Secara khusus, para idola telah berbagi foto selfie yang tidak hanya layak untuk menjadi bahan pacar, tapi itu penuh dengan visual. Baru-baru ini salah satu idola yang telah mengukurkan statusnya sebagai boyfriend material sejati adalah Jin BTS. Dan sepertinya bukan hanya ARMY yang berpikir seperti itu. Sejak membuat akun Instagramnya, Jin telah memanjakan ARMY dengan banyak selfie dan konten mulai dari perjalanan ke kebun store beri milik pamannya untuk berfoto dengan Udang yang mengirim ARMY kembali ke tahun 2019. Pada 14 Februari, Jin kembali ke Instagram dengan hadiah spesial untuk ARMY. Dalam foto-foto terbarunya, Jin tampak seperti lambang kesempurnaan mengenakan jumper leher dan blazer. Senyum lambutnya benar-benar menemukan alasan kenapa Jin dikenal sebagai worldwide handsome. Ketika gambar itu dibagikan, ARMY langsung jatuh cinta dengan visual Jin dan berpikir itu adalah hadiah yang sempurna untuk hari Valentine. Tapi bukan hanya ARMY yang mengira visual Jin keluar dari dunia ini. Ketika member BTS memposting di Instagram, satu orang yang selalu cepat bereaksi dan menunjukkan dukungan dan itu tidak lain adalah J-Hope. Baik itu membagikan cintanya kepada para anggota atau menulis sesuatu yang lucu, J-Hope telah mengukur statusnya sebagai raja Instagram. Ya, sepertinya postingan terbaru Jin tidak terkecuali. Sepertinya J-Hope menyukai gambar dalam waktu singkat, tapi juga membagikan komentar termanis yang membuat para penggemar menangis karena cinta. Di bawah foto, J-Hope berkomentar, Little Prince atau pangeran kecil dengan emoji imut. Pada awalnya, ARMY mengira itu adalah caption Jin untuk postingan tersebut, tapi menyukai bagaimana itu adalah komentar dari J-Hope. Bagi siapapun yang tidak terbiasa dengan referensi, The Little Prince adalah buku yang ditulis tahun 1940-an tentang seorang pilot yang punya pendaratan darurat di Gurun Sahara dan berteman dengan seorang pangeran muda dari luar angkasa. Sepanjang buku, ia menampilkan pesan kepolosan, keterbukaan pikiran anak-anak, dan imajinasi. Kalau gambar itu sendiri tidak cukup untuk membuat ARMY hancur, komentar J-Hope ini yang memperkuat cinta untuk Tusok sudah cukup untuk membuat mereka tergila-gila. Bahkan, ungkapan The Little Prince mulai menjadi trending setelah komentar itu dibuat. Ini bukan pertama kalinya persahabatan keduanya diperlihatkan dalam Instagram dari mengambil ahli Instagram ARMY untuk ruang obrolan mereka sendiri menjadi genit karena strawberry atau bahkan mencoba saling membantu untuk menggunakan platform media sosial Tusok jelas merupakan Friends Goal. Yang kedua, RM dan tablo Epic Hype tunjukkan cinta satu sama lain di media sosial. Epic Hype baru saja merilis album baru mereka Epic Hype Is Here Part 2 dan para penggemar mendengarkan dengan penuh semangat ini termasuk RMBTS. Dia berbagi di Instagram story-nya bahwa dia sedang mendengarkan lagu baru Epic Hype Grey So Grey yang menampilkan Yonha. Yonha memposting ulang ke Instagram story-nya menanggapi pesan RM Oh, mereka di sini dengan kami di sini dan emoji tersenyum. Demikian juga, kutipan tablo men-tweet repost seorang penggemar dari Instagram story RM. Dia menanggapi dengan pesan yang mengharukan menyatakan Selalu dihargai. Cinta kepada RM dan BTS juga tidak mengenal batas. Tulis tablo, BTS dan Epic Hype benar-benar penggemar terbesar satu sama lain. BTS telah menjadi penggemar grup senior selama bertahun-tahun dengan setiap rilis baru Epic Hype. Anggota BTS membagikan bahwa mereka sedang streaming. BTS adalah penggemar sedemikian rupar sehingga mereka bahkan menyanyikan lagu-lagu Epic Hype selama karaoke. Selama BTS, Indonesia 2 RM bersama dengan V dan J-Hope menyanyikan hit Iconic Fly yang juga merupakan lagu pertama Epic Hype yang masuk chart. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kpopers Indonesia. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi.